Sebelum pertempuran dimulai, sahabat ahli membacakan salah satu musaf dan berharap perang tidak jadi dilakukan. Namun, pihak Aisyah tidak mau mendengarkannya. Sobat Rizki Rohim Mohamullah Perang Jamal adalah perang yang terjadi di Basra, Irak. Pada tahun 656 Masehi, antara pasukan yang berpihak pada ahli bin Abi Talib atau sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad, yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya halifah terdahulu, yaitu Usman bin Afan. Setelah berbayat atas kehalifahan Ali bin Abi Talib, Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam pergi ke Mekah dan bertemu dengan Aisyah untuk meminta bertanggung jawaban kematian Usman bin Afan. Kemudian, Ya Allah bin Munyah dari Basra dan Abdullah bin Amir dari Kufah turut bergabung. Akhirnya, mereka sepakat untuk berangkat ke Basra beserta 700 orang lainnya untuk mencari pembunuh Usman bin Afan. Sesampainya di Basra, mereka menemui gubernur Basra, yaitu Usman bin Hunnaif dan menahan pergerakan pasukan ini berharap mereka mau menunggu kedatangan ahli dari Madinah. Tetapi karena provokasi salah seorang Hawarij yang bernama Jalaba, peperangan antara Usman bin Hunnaif dan pasukan Aisyah tidak terbendung yang mengakibatkan terbunuhnya Usman bin Hunnaif. Ali pun baru mendengar kematian gubernurnya saat di Kufah. Di sini, dia mengumpulkan pasukan hingga berjumplah 10.000 pasukan. Dalam Sejarah Perkembangan Agama Islam yang dikutip dari Buku Sejarah dan Peradaban Islam, Muhammad Nur Hakim, 2003, salah satu peristiwa penting adalah Perang Jamal. Pada saat perang terjadi, istri Nabi SAW, yakni Aisyah, menjadi pemimpin perang. Perang Jamal disebut juga Perang Unta, yang terjadi antara kaum Muslimin untuk pertama kalinya. Lebih dari 500.000 orang telah gugur, baik di pihak Ali bin Abi Talib maupun pihak Aisyah. Perang yang terjadi karena gugurnya Usman ini membuat pihak Aisyah menuntut terhadap Ali bin Abi Talib. Namun sayangnya, pihak Ali tak bisa mengabulkan tuntutan dari pihak Aisyah karena alasan berikut. Tugas Ali adalah menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh Usman kepada kaum kerabatnya menjadi milik. Tugas Ali bukan untuk mengusut kematian Usman. Menghukum pembunuh bukanlah perkara yang mudah karena situasi politik yang sangat kacau. Kronologi terjadinya Perang Jamal adalah sebagai berikut. Halifah Ali ingin melakukan kompromi kepada Tolha dan yang lainnya agar tak pecah pertikaian. Namun, kesepakatan sulit tercapai sehingga perang pun terjadi. Aisyah maju dan memberi Musaf kepada Kaab bin Surko di Basra dan berkata, Ajaklah mereka kepada kitabullah. Kaab bin Sur pun maju dengan membawa Musaf dan mengajak mereka kepadanya dan disambutlah pasukan Kufa. Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya yang berada di depan pasukan membunuh siapa saja dari pasukan Basra. Saat Kaab bin Sur mengangkat Musaf, mereka menghujaninya dengan anak panah hingga ia tewas. Aisyah dihujani anak panah, namun ia tak mundur dan terus mendesak pasukan ke arah Halifah Ali. Banyak sekali pasukan yang gugur. Aisyah terus mendesak maju dan mengejar pembunuh Usman. Sampai akhirnya, unta yang dinaikinya tertebas kakinya. Unta tersebut roboh ke tanah dan ditebas kakinya adalah dengan tujuan agar Aisyah tak terkena anak panah dan agar ia bisa keluar dari medan pertempuran. Setelah unta itu roboh, pasukan Aisyah banyak yang menarik diri dan akhirnya Aisyah meminta perjanjian damai. Sobat Rizki Rohimahumullah, bagi mereka persoalan Kisos terhadap pembunuhan Usman harus segera diselesaikan. Sebab khawatir terjadi hal serupa dan hal itu pun akan terulang kembali di masa yang akan datang. Ali sebenarnya paham dan memaklumi tuntutan para sahabat itu. Namun saat itu, Ali berada dalam posisi terjepit sehingga Kisos pun ditangguhkan. Ali kelihatannya ingin membentuk kekuatan terlebih dahulu dari kalangan kaum muslim, terutama dari para pembesar sahabat. Jika itu sudah terbentuk, maka kekuatan hukum untuk mengusut tuntas siapa pembunuh halifah Usman akan dapat dilaksanakan dengan lancar. Bagi Ali, persoalan Kisos baru dapat ditegakkan manakala situasi politik sudah tenang dan kaum muslimin sudah bersatu dalam satu pemerintahan yang kokoh. Kemudian ada pengaduan dan tuntutan dari pihak keluarga yang jadi ahli waris Usman. Sebab pembunuhan halifah Usman bukanlah kriminal biasa, melainkan tragedi politik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Lagipula jumlah pembunuh Usman yang sebenarnya belum diketahui secara pasti. Sementara para pendukung yang terlibat di dalamnya datang dari berbagai kabilah dan suku yang berbeda. Sangat rawan bagi Ali dan bagi keutuhan umat jika ia ceroboh menetapkan Kisos kepada para tersangka tanpa menunggu situasi yang tepat. Sobat Rizky Rahimahumullah, pada hari Kamis pertengahan bulan Jumadil akhir, Perang Jamal meletus. Sebelum pertempuran dimulai, sahabat ahli membacakan salah satu musaf dan berharap perang tidak jadi dilakukan. Namun, pihak Aisyah tidak mau mendengarkannya. Salah seorang sahabat Ali bin Abi Talib justru terbunuh dan pasukannya juga dihujani menggunakan anak panah. Akhirnya, Ali mengatakan kepada pasukannya bahwa perang sudah boleh dilakukan dengan beberapa ketentuan. Mereka tidak boleh menyerang terlebih dahulu, tidak boleh membunuh yang terluka, tidak boleh melukai anak-anak dan wanita, serta ketentuan lainnya, sedangkan Aisyah telah siap di atas unta dengan pakaian besi yang lengkap. Ibnu Qasir menyebut, kurang lebih dari 10.000 orang dari kedua belah pihak Perang Jamal menjadi korban. Abu Qadzamah dari Wahab bin Jarir meriwayatkan bahwa jumlah pasukan Basrah yang terbunuh mencapai 2.500 orang, sedangkan riwayat lain menyebutkan bahwa jumlah korban dalam Perang Jamal berkisar antara 2.500 sampai 6.000 orang. Di sisi lain lagi, pasukan Ali bin Abi Talib Radul Duhuan kehilangan 400 sampai 600 sebagai korban, bahkan dua tokoh sahabat. Talaha dan Subari yang oleh Rasulullah dijamin masuk surga, meninggal dunia. Talaha mendapatkan serangan anak panah di kakinya. Ia dirawat di salah satu rumah warga di Basrah karena mengalami pendarahan yang hebat. Akhirnya, Talaha meninggal karena telah kehabisan banyak darah. Sementara Subair melarikan diri dengan kembali ke Madinah setelah Perang Jamal selesai. Namun, Amru bin Jurmus yang mengetahui bahwa Subair melarikan diri mengikutinya kembali ke Madinah. Amru pun membunuh Subair di tengah perjalanan. Sobat Rizki Rohim Mohamullah, perang itu sendiri dimenangkan oleh Ali bin Abi Talib. Ali beserta pengikutnya kemudian mengurusi para korban menyolati dan menguburkannya. Ketika itu, Aisyah segera turun dari pelana unta setelah perang selesai. Ia pun dibuatkan tenda di sekitar tempat peperangan. Usai tinggal di Basrah selama beberapa hari, Ali memulangkan Aisyah ke Madinah dengan penuh penghormatan. Perang Jamal yang terjadi membuka mata Aisyah karena banyak provokator yang sengaja menyelundup baik ke pihak Ali maupun Aisyah hingga perang tak terehlakan. Sejak kejadian tersebut, Aisyah menghabiskan umurnya untuk beribadah dan mengajarkan hadis kepada para penuntut ilmu di Madinah. Ia menjauhkan diri dari hirup pikuk percaturan politik yang terus pergi colak sampai akhir hayatnya. Ia juga banyak merenung dan menyesali perbuatannya karena ikut terlibat dalam peperangan. Ada pun dampak dari perang Jamal yaitu banyaknya korban syahid yang berjatuhan dan kerugian materi lainnya. Padahal seharusnya perang ini dapat dihindari. Tetapi karena adanya provokasi, perang Jamal pun terjadi. Sobat Rizki Rohimahumullah ada pun kisah tentang siapa pembunuh Halifah Usman bin Affan dan tentang dugaan. Apakah benar putra Abu Bakar As-Siddiq terlibat pembunuhan Halifah Usman? Ada beberapa versi yang muncul mengenai siapa sebenarnya yang membunuh Halifah Usman Dalam buku Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Talib Raudiullah Hu'an karya HMH Al-Hamid Al-Husani memaparkan Zaid Al-Afghani yang bukunya dianggap otentik oleh para secerahuan menunjuk bahwa Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiqlah yang merencanakan pembunuhan itu tetapi yang melaksanakan rencana dua orang temannya. Menurut Zaid Al-Afghani Muhammad bin Abu Bakar bersama dua orang temannya memanjat dinding belakang kamar Halifah. Ketika itu Halifah sedang membaca Al-Quran dan hanya ditemani oleh istrinya yang bernama Nailah. Setelah berhasil memasuki kamar Halifah Muhammad langsung menyerbu Halifah lalu janggutnya yang sudah memuti dipegangnya keras-keras. Halifah dengan nada sedih berkata Lepaskan janggutku Hai putra saudaraku Jika ayahmu melihat perbuatan yang kau lakukan ini Alangkah kecewanya dia Hati Muhammad bin Abu Bakar justru terharu cair dan lulu Tanpa disadari tangan yang sedang memegang arah janggut memutih itu mengendar perlahan-lahan dan lepaslah. Tetapi malang Dua orang teman Muhammad yang turut masuk menyerbu tidak dapat menguasai hatinya masing-masing. Tombak pendek yang mereka pegang segera dihujamkan ke lambung Halifah Usman. Seketika itu juga Halifah pun gugur. Nailah yang menyaksikan adegan itu menolong dan menjerit-jerit histeris bersamaan dengan melesatnya tiga orang pemuda itu lari melompat cendela. Nailah terus-menerus menjerit Amirul Mu'minin terbunuh Amirul Mu'minin terbunuh Sobat Rizki Rahimahumullah dalam versi yang sama tetapi dengan pendekatan yang sedikit berbeda buku yang berjudul Al-Iqdul Farid juga mengungkapkan proses pembunuhan atas diri Halifah Usman segera setelah mendengar berita tentang terbunuhnya Halifah Ali bin Abi Talib termasuk orang pertama yang menuju ke kabar maut. Duka hatinya yang mendalam terpancar terang sekali pada wajahnya ketika menyaksikan sahabatnya gugur secara menyedihkan. Tetapi wajah sendunya itu kemudian berubah merah padam waktu ia menoleh kepada dua orang putranya. Bagaimana ia bisa terbunuh? Bukankah kalian berdua sudah kuperintahkan supaya berjaga-jaga di depan pintu rumahnya? Bentak Ali kepada dua orang putranya. Tampaknya kemarahan Ali R.A. demikian hebatnya sampai kedua orang putranya itu dipukulnya sendiri. Kemudian kepada Naila janda halifah Janda halifah Usman yang sedang dirundung malang ia bertanya tentang siapa sebenarnya yang membunuh halifah? Aku tak tahu jawab Naila yang kulihat ada dua orang yang tak ku kenal masuk bersama Muhammad bin Abu Bakar ujarnya sambil menangis lalu diceritakan oleh Naila apa yang telah dilakukan oleh Muhammad bin Abu Bakar ketika Ali R.A. mengecek keterangan Naila kepada Muhammad bin Abu Bakar putranya halifah pertama itu hanya mengatakan wanita itu tidak berdustah aku memang masuk ke kamar itu dengan rencana hendak membunuh Usman tetapi pada saat ia mengingatkan aku tentang ayahku aku sadar kembali dan bertobat dengan nada sungguh-sungguh dan penuh penyesalan putranya halifah Abu Bakar R.A. itu kemudian melanjutkan kata-katanya demi Allah aku tidak membunuhnya menanggapi keterangan Muhammad bin Abu Bakar itu Naila pada lain kesempatan berkata kepada ahli R.A. bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar tetapi dialah yang membawa masuk kedua orang pembunuh itu Wallahualam dan itulah sobat sedikit kisah kali ini kurang lebihnya Rizki mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat sekian dari Rizki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati